Hai assalamualaikum sahabat semua apa kabar hari ini semoga dalam kondisi sehat selalu ya Nah kali ini bangpulan bagikan resep terbaru terunik mie goreng jomblo kesepian wah ini belum ada yang jual teman-temannya Wah bisa jadi peluang yang sangat mantap nih teman-temannya jangan sampai ketinggalan resep ya soal rasa ini bikin ramai bikin hati senang bikin hati jadi gembira ya tidak perlu kesepian lagi buat para jomblo unik terbaru rasa restoran bintang 5 Oke sahabat rumah langsung saja kita akan membuatnya ya di sini kita didihkan dulu air kemudian ini kita rendam saja satu bungkus mie telur ya yang isinya tiga oke sahabat ini minyak sudah selesai kita rendam dan dan sudah kita tiriskan ya selanjutnya kita persiapkan bumbu pelengkapnya 4-5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 6 biji cabai rawit atau bisa disesuaikan dengan dengan selera tingkat kepedasannya 7 biji cabai merah 2 butir kemiri biar rasanya makin maknyus bawang polan menambahkan 3-4 ekor udang yang ukurannya sedang atau teman-teman bisa menggantinya dengan udang ebi atau udang repon Nah kemudian nih kita tambahkan sedikit air kemudian kita blender hingga halus oke sahabat ini sudah selesai kita haluskan ya wah dari aromanya juga tercium aroma aroma kelezatan ya nah kita sisihkan dulu sahabat kemudian ini kita persiapkan bahan berikutnya dua batang bawang hijau atau daun bawang ya ini kita pisahkan dulu batang dan daunnya kemudian kita iris-iris saja bagian batangnya kemudian ini kita potong bagian daunnya untuk bentuk potongannya disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing bahan berikutnya Bang Polan menyiapkan 3-5 batang daun seledri ya ini kita potong halus-halus atau kita cincang halus daun seledri nya bahan berikutnya saya siapkan dua lembar daun sawi nah ini bentuk potongannya silahkan disesuaikan dengan seleranya masing-masing nah jika tidak ada daun sawi teman-teman bisa menggantinya mungkin dengan kol atau bisa diganti dengan sayur yang lain ya yang teman-teman teman-teman sukai silahkan disesuaikan dengan selera Oke selanjutnya kita akan tumis ya teman-teman ya Nah ini kita siapkan minyak untuk menumis Nah kita tumis dulu ini batang bawangnya ya batang bawang perai yang sudah kita tinjang halus kemudian ini saya tambahkan lagi udang tiga sampai empat ekor yang ukuran sedang atau teman-teman bisa menggantinya dengan bakso atau sosis atau mungkin dengan yang saya yang lainnya ya setelah bawangnya layu dan mengeluarkan aroma yang harum udangnya pun sudah mulai agak matang ya kemudian kita masukkan saja bumbu halus yang sudah kita blender tadi ditambahkan sedikit air ya biar tidak terlalu kering berikut kita masukkan potongan daun sawi atau sayur sawinya beserta daun bawangnya kita aduk-aduk dulu sebentar biar agak layu kemudian barulah kita tambahkan atau kita masukkan mie yang sudah sudah kita rendam tadi nah ini kita aduk-aduk teman-teman ya biar bumbunya bisa tercampur secara merata oke sahabat berikut kita tambahkan perasa satu setengah sendok teh kaldu jamur kemudian setengah sendok teh garam satu sendok makan kejap manis satu sendok makan saus tiram atau bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya takarannya ikut kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata wah ini dari aromanya sudah tercium aroma-aroma kelezatan sangat harum sekali sangat wangi sekali ya teman-temannya bikin selera tergugah bikin perut jadi lapar nah berikut kita tambahkan daun seledri yang sudah kita potong halus atau cincang halus kemudian ini setengah sendok teh nah terambahkan lada bubuk nah kita aduk-aduk kembali dan ini makin wangi lagi larumai teman-temannya kena daun seledri seledri tadi makin semerobak lagi aromanya wah ini sangat menggugah selera teman-teman Oke sahabat drama ini sudah jadi mie goreng ya mie goreng jomblo kesepian kenapa dinamakan jomblo kesepian karena kan Indomie goreng itu biasanya indetik dengan telur ya Nah ini tanpa telur jadi akhirnya mie goreng ini jomblo teman-temannya nah dan dia jadi kesepian tapi kalau soal rasa ini tidak bikin kesepian bikin ramai bikin gembira hati teman-temannya karena rasanya sangat aduhai sekali ya sangat enak sekali ya bintang lima teman-temannya ini sangat cocok untuk dijadikan ide jualan ya Insya Allah bakal harusnya teman-teman karena memang rasanya juara banget enak sekali rasanya silakan teman-teman coba buktikan sendiri di rumah nanti ya mie goreng jomblo kesepian yang buatan rumah rasanya restoran bintang lima teman-temannya Oke ini sangat enak sangat lezat sekali aromanya sangat wangga sekali ya sangat cocok untuk menjadikan ide jualan atau ide usaha ya buat teman-temannya membutuhkan ide usaha atau ide jualan Oke sahabat semua bambulan ingin menghayati ingin menikmati dulu makan mie goreng jomblo kesepian ini ya maka sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata sampai jumpa di lain kesempatan Bang Polan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati